selamat menikmati di channel Nufu Motovlog, striperi jakut sama putra ya halo guys, apa kabar kalian semuanya so di video kali ini gue baru balik gawe ya seperti biasa jadi di Lampung ini, belakangan ini cuaca bener-bener gak nentu banget ya dan di Jakarta, di Bogor juga gue liat banyak banget bencana banjir, hujan terus hujan gak berhenti-berhenti, terus ada berita tanah longsor juga ya mudah-mudahan semua korban bencana bisa diberikan ketabahan ya atas bencana yang telah dialami dan bagi keluarga yang kehilangan anak saudara, semoga diberikan ketabahan karena gue prihatin banget kebetulan di Lampung juga lagi sering hujan mudah-mudahan di Lampung gak ada bencana apa-apa so guys, jadi di video kali ini gue pengen bahas suatu topik nih ya ini nih topik yang salah kaprah sebenernya, banyak banget orang-orang atau bocah-bocah nih ya yang bangga banget gitu pake baut stainless ya, pake baut stainless yang bolong-bolong gitu kan yang mengkilat terus bangga nyebut namanya ProBolt jadi guys, sebenernya ProBolt itu baut ya baut, baut yang memang harganya mahal jadi banyak banget yang salah kaprah kalau baut-baut yang dijual satuan di toko-toko aksesoris yang warna gold, yang warna biru itu bautnya namanya Baut ProBolt jadi ternyata bukan guys baut ProBolt itu biasanya dijualnya gak eceran di satuan gitu-gitu, enggak jadi baut ProBolt yang asli yang sebenernya itu dia ada yang terbuat dari titanium ada yang terbuat dari aluminium dan ada yang terbuat dari stainless jadi ada tiga dan kalau yang aslinya itu dia di plastikin walaupun satu baut itu dia di plastik khusus satu plastik khusus jadi gak kayak baut-baut stainless yang mereka pake dijual eceran kayak gitu aja kenapa apa namanya baut stainless ini banyak yang bilang ProBolt awal mulanya sih gue gak tau ya kayak gimana itu bisa jadi disebut baut ProBolt yang jelas kasusnya sama kayak lu beli Aqua lu beli Aqua nih di warung tapi yang lu ambil Grand atau Tri Panca gitu nah kasusnya kurang lebih sama kayak gitu jadi baut ProBolt yang sebenernya itu ya bukan yang biasa dijual di speed shop speed shop itu bukan makanya di setiap vlog gue setiap kali gue bilang baut itu gue gak pernah bilang kalau motor-motor yang dipake itu bautnya Baut ProBolt gitu karena itu bukan baut ProBolt gitu cuma baut stainless biasa dan gue gak tau baut stainless yang banyak dijual di pasaran sekarang ini pasaran Indo itu buatan Thailand atau buatan lokal lokal Indonesia tapi sih kayaknya emang buatan Thailand ya karena lokal Indo belum bisa kayaknya belum ada yang bisa buat baut-baut gold baut-baut blue kayaknya belum ada deh kayaknya ya gue gak tau kalau memang kalian ada yang tau itu baut buatan lokal atau buatan Thailand tulisin aja di kolom komentar jadi kayaknya bocah-bocah ini bangga banget gitu pake baut stainless yang mereka sebut ProBolt gitu padahal baut yang ProBolt sebenernya itu ya terbuat dari titanium kebanyakan ya kebanyakan dari titanium dan biasanya yang make itu ya moge-moge di Thailand pun kalau misalnya kalian penasaran ya di Thailand itu ada ada instagramnya kalian bisa follow aja nih instagramnya jadi itu dia instagram official resminya ProBolt gitu disitu kebanyakan memang dipasangin di moge-moge tapi gak sedikit juga mocil-mocil atau metik gitu ya yang make-make baut ProBolt ini karena memang ya harganya itu mahal banget gitu loh emang bener-bener mahal gitu loh baut-baut dewa lah istilahnya jadi harganya itu bisa sampai jutaan gitu baut loh dan dia dijual gak eceran terkadang kalau dijualnya itu seset gitu loh kalaupun dijual eceran dia pakai plastik khusus gitu di strapless dengan rapi gitu loh ya selayaknya baut mahal lah ya jadi buat lo yang bangga gitu loh pakai baut stainless itu ya gak usah lah nyebut-nyebut itu baut ProBolt gitu malu loh malu guys bener jangan sampai kita jadi bodoh gitu gue takutnya itu ntar jadi pembodohan sosial gitu ya kan sempet juga gue pernah sih ya waktu itu kalau gak salah di salah satu review tentang lampu tentang lampu itu gue sempet sebut ada yang namanya auto leveling ternyata itu bukan auto leveling jadi di video ini juga gue pengen klarifikasi juga itu bukan auto leveling tapi itu electric leveling bukan auto leveling jadi gue gak pengen dibilang kalau gue ini sebagai dalang si pembodohan sosial ini gitu tapi kalau untuk baut ProBolt ini memang udah lama banget kasusnya jadi udah apa ya udah jadi trend lah atau ya kebiasaan lah kebiasaan orang ya kayak lo beli bang beli aku lah gitu tapi yang lo ambil grand atau tripanca gitu jadi banyak banget memang bocah-bocah ini bang lo nih gini-gini gue ini udah pake baut ProBolt lo tau kan harganya jadi buat stainless yang lo pake di motor lo itu harganya menurut gue gak mahal gitu loh biasa aja gitu harganya gak terlalu yang mahal banget gitu enggak tapi kalau lo tau aslinya harga baut ProBolt yang titanium yang aluminium ataupun yang stainless itu harganya parah sih itu mahal banget gue gak sanggup sih kalau beli yang ProBolt aslinya dan selain ProBolt itu ada namanya juga baut Proti Proti ini gue gak tau ya jenisnya ada banyak atau enggak tapi kayaknya sih setau gue cuma aluminium eh cuma titanium doang ya karena dia Proti ProTitanium atau ProBolt atau bahkan masih anak cabang dari baut ProBolt gue juga gak tau itu itu ada siapa ya pernah share itu pernah dipake di Nuvo juga kalau gak salah Prastio kalau gak salah kalian bisa liat instagramnya nih itu dia sempet share kalau dia pernah pake baut Proti dan itu harganya tai sih mahal banget parah satu baut itu bisa ratusan ribu gitu baut coy ratusan ribu jaya mahal parah gitu jadi kalau lo bang gak pake bautnya harganya cuma puluhan ribu itu ya biasa aja sih gitu loh aduh gue juga dulu pernah sempet kerja di bengkel mobil bengkel mobil Eropa ya bengkel mobil Eropa kayak Mercedes Benz BMW ya mobil-mobil Eropa lah pokoknya jadi dulu gue pernah ngorder satu baut satu baut ori bawaan Mercedes Benz bautnya warna hitam terus besi itu kalau gak salah ukuran 14 cuma dia panjang gitu itu harganya berapa 600 ribu baut harganya 600 ribu gitu gila lah ya memang sih ya kalau untuk ukuran mobil Mercedes Benz ya baut harga gitu ya ya murah lah kali ya karena harga mobilnya aja bisa sampai ratusan juta gitu kan wajar gitu dan sama kayak kalau moge-moge kalau pakai baut probolt atau pakai baut peroti ya buat-buat harga segitu ya biasa gitu loh nah mudah-mudahan buat kalian yang belum tahu nih yang masih apa ya yang masih belum paham gitu ini gue beli baut probolt ini harganya mahal nih biasa aja gitu itu baut stainless bukan baut probolt namanya kalau lu perhatiin di setiap vlog gue gue gak pernah itu nyebut itu baut probolt gak pernah itu baut stainless namanya karena itu bukan merknya bukan probolt gitu loh baut stainless non-name gak ada nama ya baut stainless biasa gitu loh setahu gue juga memang belum ada ya belum ada belum ada apa sih namanya importer gitu yang bener-bener masukin baut probolt aslinya gitu karena memang yang harganya mahal banget gitu siapa yang mau beli karena orang-orang lebih prefer ke baut stainlessnya gitu dengan harga yang jauh lebih murah daripada probolt yang aslinya dan looknya itu lebih menarik gak lebih menarik sih ya maksudnya sama lah menariknya gitu loh karena stainless kan mengkilat gold atau blue itu kan lebih gimana gitu gue juga sempet bahas di vlog gue tentang modifikasi juga gak salah waktu itu kalau pakai baut stainless itu bisa ngerubah penampilan motor loh gitu nah itu bukan baut probolt yang gue maksud kalau lo sanggup atau lo mampu import baut probolt ya kenapa enggak gitu ya kan apalagi dipakai di Matic head on pisan gitu kan baut probolt yang notabene-nya biasanya dipakai di Moge dipakai di Matic di satu baut aja bisa ratusan ribu gitu kan gue pernah lihat ada paketan baut proti proti atau probolt pokoknya dia terbuat dari titanium atau aluminium bukan stainless ya albumium kalau enggak titanium itu cuma 8 piece harganya itu 1.700.000 kalau enggak salah lupa gue iya 1.700.000 baut baut 1.700.000 8 biji siapa gitu yang mau belikan so mudah-mudahan di video kali ini enggak ada yang salah kaprah lagi itu bukan baut probolt tapi baut stainless ya memang mungkin sebutannya jadi seperti itu jadi buat pengetahuan aja ya enggak apa-apa kalau memang kalian sudah terbiasa itu nyebutnya baut probolt karena bentuknya mirip ya yaudahlah gitu ya enggak masalah yaudahlah ya kenapa gitu ya kan cuma sekedar pencerahan aja buat mungkin ada yang belum tahu sebenarnya baut-baut yang dibangka-bangkain itu yang kayak gimana gitu loh so oke guys jadi udahlah gitu aja untuk video gue kali ini video singkat aja supaya yang belum tahu jadi tahu ya kan supaya ada pencerahan lebih jelas segitu loh so oke guys seperti biasa jika kalian suka dengan video gue kali ini silahkan klik like jika ada komentar jangan lupa di komen jangan lupa share video gue ke teman-teman kalian ya siapa tahu ya bisa jadi pengetahuan juga ya kan ada yang belum tahu bocah-bocah nih hehehe yang bangga banget pakai baut probolt padahal cuma baut stainless biasa dan yang terakhir jangan lupa subscribe di channel gue untuk melihat video terbaru dari gue selanjutnya so oke guys thanks for watching sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati